Selama berproses, mungkin sudah berapa bulan ya, 4-5 bulan selama berproses melakukan atau memusikkan puisi ini apa saja yang menjadi semangat, apa saja yang kemudian menjadi hal yang terus harus dikerjakan oleh teman-teman Onomastika. Iya terima kasih Mas Wiladar. Kalau yang jadi semangat terus apa yang jadi alasannya Onomastika buat lagu dari puisinya Pak Lennon itu kurang lebih kayak yang Mas Duda tadi bilang. Kayak yang Mas Duda juga bilang tadi kalau Pak Lennon ini punya karya-karya yang harusnya itu harusnya juga diarsipkan. Kalau cuma diarsipkan aja kan sayang. Kita Onomastika ini kebanyakan alumni semam yang juga murid-muridnya Pak Lennon. Ya kita semua murid-muridnya Pak Lennon. Sebenarnya enggak ada apa namanya, bukan tujuan utamanya kita sih Mas kalau aku pribadi ya. Bukan tujuan utamanya kita buat grup musik yang patent kayak sekarang. Awalnya itu waktu kita bikin acara apa ya itu lupa. Pokoknya acaranya waktu memperingati apa namanya, ulang tahunnya Pak Lennon kalau enggak salah. Ya 100 hari ya Bu. Lupa Bu aku. Maaf-maaf. Malu itu lah ya. Ya 100 hari terus kita buat musikalisasi puisi waktu itu Mas Irfan bilang nanti buat musikalisasi puisi ya pakai puisinya Pak Lennon. Yang mana terserah pilih pokoknya yang belum pernah digarap. Sembilan cerita Kak Mas ya. Terus kita bawa bekal ilmu teater dari Pak Lennon selama kita belajar teater sama Pak Lennon juga. Sama ada Pak Jalilu juga yang dulu dampingin kita musikalisasi puisi. Bu Yun juga dampingin kita musikalisasi puisi. Ada Bu Dewi yang bantu buat apa namanya soal-soal kepuisiannya dibantu sama Bu Dewi. Dan masih banyak lagi orang yang bantu kita buat apa namanya karena banyak yang mendukung hal itu akhirnya kita terdorong buat dijadikan satu grup aja yang patent. Terus kita tunjukkan ke semua orang. Kalau ada grup musikalisasi puisi dari Gersi, puisi yang dibawakan, puisinya Pak Lennon, siapa nanti mereka kan ada orang-orang yang berperan buat kayak kami Orna Mas Tika yang mempublikasikan puisinya Pak Lennon lewat musikalisasi. Ada mungkin Masnya yang tentang biografinya ya Mas ya dan lain-lain lagi kayak gitu Mas. Kurang lebih gitu semoga menjawab ya. Iya jadi berangkat dari bentuk rasa cinta dan juga penghargaan terhadap almarhum. Kemudian lagi gak Mas Fauzi atau Mas Ivan menulis biografi itu kan berarti menulis konsep berpikir seseorang paling tidak. Atau paling tidak ada hal yang tidak hanya sekedar bercerita tentang Pak Lennon lahir di sini, berproses di sini, kemudian menjadi ini, menjadi ini. Tapi ada makna yang tersirat dalam proses penulisan biografi lah. Apa yang Mas Ivan tangkap ketika mulai menulis biografi dan berproses dalam penggalian sumber. Kan kalau biografi pasti berkaitan dengan wawancara, kemudian asip Paris pasti. Jadi mungkin ketika membaca asip, oh ternyata menemukan ini, ini, ini. Atau ketika mewawancara seseorang, oh menemukan konsep hidup seperti ini atau ilmu yang kemudian bisa diambil dari Pak Lennon. Yang kemudian diolah atau dituliskan menjadi sebuah biografi. Jadi proses apa yang kemudian bisa diambil, baik lewat wawancara, lewat menulis, lewat penggalian sumber, yang kemudian menjadi pandangan hidup Mas Ivan dari sosok Pak Almarhum Pak Lennon Makali. Ya baik, terima kasih. Dari pertama kali saya mengenal Pak Lennon sebenarnya Mas, itu waktu itu saya SMP kelas 7. Nah kemudian rumah saya kan kebetulan di Veteran, sampingnya itu kan ada masjid yang ada beberapa kegiatan yang bisa kita sebut sampai sekarang itu namanya LPI. Lembaga Pengembangan Islam. Nah itu banyak materinya, diantaranya ada da'i, ada teater dan banyak lagi. Kemudian anak-anak yang bisa gabung di situ, itu hanya anak-anak yang terpilih saja, mohon maaf yang kurang beruntung. Misalnya seperti orang tuanya yang tidak lengkap, seperti saya sendiri. Kemudian orang-orang yang perekonomiannya rendah. Nah dari situ, kebetulan dengan keadaan perekonomian saya dan orang tua yang tidak lengkap, saya mendapatkan kesempatan untuk masuk ke LPI itu. Dan materi yang paling saya suka, yang paling saya dapatkan di situ, yang paling melekat di hati itu adalah teater. Dan teater pada saat itu, pelatihnya adalah Pak Lennon Makali sendiri. Nah ada asiknya mas, asiknya pada saat pembelajaran teater, Pak Lennon itu cenderung tidak memaksakan kehendak kepada masing-masing atau kepada murid-muridnya. Tapi justru, Pak Lennon itu melihat kelemahan muridnya untuk diarahkan menuju bisa. Begitu. Contohnya, pada waktu itu saya masih ingat jelas, saya belum menguasai materi sedikit pun tentang teater pada waktu itu. Pak Lennon memberikan materi olah vokal. Yang dimana menurut tangkapan saya pada waktu itu olah vokal adalah, gimana supaya kita itu berbicara keras. Kemudian berbicara ada powernya, kan begitu. Tetapi saya bilang ke Pak Lennon dengan sembunyi-sembunyi, saya dekati. Pak, mohon maaf, saya enggak bisa berteriak keras. Terus kata Pak Lennon apa? Oh iya, enggak apa-apa. Bisa muah, Pak? Bisa saya berbisik, Pak. Oh berbisik, yaudah enggak apa-apa, berbisik saja. Tapi jaraknya jauh. Loh gitu loh caranya Pak Lennon itu. Menarik kan? Jaraknya jauh. Dari situ. Kemudian yang saya pegang sampai sekarang dari beliau. Beliau pernah mengatakan kepada saya, Kalau bisa, ketika kamu gabung di suatu kegiatan ataupun di mana saja di masyarakat, jangan sampai berharap kamu mendapatkan apa. Kalau bisa, kamu yang memberi sesuatu kepada perkumpulan itu. Begitu. Ternyata itu maknanya sangat luas kalau kita pikirkan. Kita tidak boleh berharap ketika kita kumpul sama teman-teman, apa sih? Kan sekarang banyak ya? Sekarang banyak sekali. Ada perkumpulan gitu, ada seseorang yang, aku nanti dapat apa ketika aku bantu-bantu itu dapat apa sih? Nah, ternyata itu mematikan logika, pola pikir seperti itu. Nah, dengan lembutnya Pak Lennon memberikan pepatah, petua kepada saya yang demikian itu. Kalau bisa, kamu yang memberi, karena nanti kamu akan bermanfaat. Itu yang sampai sekarang saya pegang. Begitu mas, kira-kira mas. Jadi memang syarat dengan pendidikan karakter, kalau saya melihat apa yang kemudian sudah diajarkan oleh Pak Lennon. Mungkin ini sesi terakhir, tadi saya sudah dikode oleh panitianya. Jadi kan judulnya membaca Lennon Makali merabah masa depan. Masa depan ini kan tidak bisa diprediksi. Bahwasannya perubahan ini sangat cepat. Dulu orang membutuhkan informasi, harus membeli koran, mendengarkan radio. Sekarang tinggal buka gadget, searching bisa dicari apapun informasinya. Jadi yang dari tinta kemudian pindah ke piksel, terus berubah, maka kemudian ada istilah revolusi 4.0. Di tengah proses yang sangat cepat ini, terkait masa depan, apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman melalui Bu Uyun tentang semangat Pak Lennon. Jadi kan seni ini harus terus mengikuti zamannya. Semangat zamannya selalu ada. Sedangkan orang bisa selesai, orang bisa meninggal, buku bisa hilang. Tapi kan semangat belajar dan ilmu pengetahuan tidak akan begitu saja lekas hilang. Tapi akan terus hidup dan menghidupi orang yang terus berkarya. Jadi kalau saya bisa menganalogikan, mungkin Pak Lennon sudah banyak melahirkan teman-teman yang kemudian tidak hanya fokus di dunia teater, tapi juga di film, di seni rupa, di penyairan, di penulisan baik cerpen ataupun novel. Harapan apa yang kemudian ingin Bu Uyun berikan kepada teman-teman yang masih muda ini untuk tetap membawa semangat Pak Lennon? Semangat apa yang ingin disampaikan atau ingin terus dipegang oleh teman-teman? Saya kira semangat untuk memberikan pemikiran, untuk terlibat, selalu terlibat dalam kondisi lingkungan dan masyarakatnya, dan itu lewat kesenian. Itu yang sangat kami harapkan. Jadi teman-teman, kita berkesenian itu adalah sarana untuk mengeluarkan pendapat, mengeluarkan pengamatan kita terhadap apa yang kita pikirkan yang tidak baik atau yang apa. Saya ingat sekali ketika order terakhirnya Pak Harto, negara goncang-gancing itu muncullah puisi negeri batas ambang. Mungkin teman-teman banyak yang kenal. Di negeri batas ambang ini. Nah itu. Pokoknya, aduh, aku nangis. Pokoknya, itu. Ketika kejadian ada, apa namanya, seorang kuli di Petro yang tergilas sampai, saya tidak usah ditomongkan ya. Ada seorang kuli yang tergilas dan mati, maka muncullah lagu, apa ini, judulnya, tapi tentang kuli mati. Ada yang mendesah sebelum fajar pertama, ada yang perih karena hardi tergadai di sini, ada yang menjerit seperti tergencet. Jadi, pasti lahir puisi. yang berupa pertunjukan teater. Itu waktu kita di Festival Seni Surabaya diundang, maka Pak Lennon ngarang, baru saja Petro Widodo meledak itu. Maka judul karya dari Pak Lennon pada waktu itu adalah Kali Kopong. Memang kita menyaksikan sendiri aliran air yang terbakar. Jadi, Kali Kopong dengan alat-alat musik dari benda-benda yang diambil, beberapa diambil dari kejadian itu. Seperti itu. Dan seterusnya, dan ketika yang terakhir, Pak Lennon garap seni pertunjukan untuk Jawa Timur dan akhirnya terpilih menjadi jatim bicara untuk seni pertunjukan, itu kan juga mengangkat tentang lahan, apa namanya, bukit kapur yang habis. Jadi, semangat-semangat seperti itu sangat kami harapkan bahwa teman-teman apapun bidanya, baik film, baik musik, baik teater, mari kita tidak memejamkan mata terhadap lingkungan kita. Penyelamatan apa yang bisa kita berikan. Tapi, kita sampaikan dengan indah lewat kesenian. Itu saja pesan kami. Terima kasih. Jadi, respon terhadap kondisi lingkungan tetap menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh kita semua dan kemudian kita sampaikan bahwasannya ada hal yang perlu diperbagi dari sebuah proses hidup. Ini pernyataan terakhir dari Mbak Nias. Akhirnya apa ini Mbak? Setelah ini kan mungkin selesai ini. Apakah ada rencana untuk menambah lagu lagi atau ingin juga mengembangkan atau menciptakan lagu baru di Anomastika sendiri? Agenda terdekat apa ini Mbak? Apa ya? Kalau menciptakan lagu baru insya Allah masih. Kemarin kan yang Anomastika launching masih mini album. Ada beberapa lagu yang sudah jadi cuman masih belum dimasukkan ke album karena belum di record. Kemudian untuk agenda terdekat agenda terdekat apa ya? Aku lupa. Saking padatnya sampai lupa. Enggak juga sih Mas. Cuman aku aja yang lupa. Kalau enggak salah Desember insya Allah. Cuman acara apa aku lupa. Oh iya. Iya. Pokoknya Aku boleh ya? Kata-kata terakhir. Iya ya. Boleh-boleh. Talkshow ini. Iya. Terakhir. Tadi ada yang belum aku sampaikan kenapa kok ada Onomastika itu? Semoga adanya Onomastika ini bisa mewujudkan impian Pak Lennon yang dulu pernah disampaikan ke siapa itu aku lupa. Pokoknya aku dikasih tahu sama Mas Irvan kalau Pak Lennon pernah berharap musikalisasi puisinya anak-anak itu direkam. Semoga harapannya Pak Lennon itu bisa terwujud dari Onomastika. Semoga teman-teman yang lain juga bisa meniru sih. Enggak harus sama tapi yang penting berkarya. Berkarya. Oke, terima kasih Mbak Yas. Terakhir Mas Irvan kan sudah pernah menulis terkait biografi-nya Pak Lennon juga pernah berproses bersama ketika masih menjadi siswa. Sekarang yang ingin saya tanyakan atau terakhir harapan apa yang ingin sampaikan-sampaikan kepada teman-teman yang hari ini saya nilai luar biasa ya sudah kemudian mengemas, mengeset, mengembalikan GNI menjadi bagian dari ruang publik. Pesan apa yang ingin saya ingin saya berikan kepada Panitia, baik yang sudah dari awal atau hari ini datang. Terima kasih. Jadi semangat apa yang harus tetap diberikan atau apresiasi apa yang harus diberikan kepada teman-teman yang terus berusaha menghadirkan Pak Lennon di antara kita. kalau berbicara mengenai almarhum Pak Lennon pasti semua orang yang pernah berinteraksi dengan beliau yang diingat adalah kegigihannya, keutunannya, ketekunannya. dari situ yang mau saya sampaikan ke semua teman-teman, khususnya saya pribadi, jangan patah semangat dan jangan gampang putus asa atau menyerah. karena nikmati proses-proses itu, pasti ada kenikmatan di setiap sisi-sisinya. Dan Tuhan akan menilai kita dan akan memberikan harga yang pas pada saat kita berproses itu. Dan ingat teman-teman, beliau juga pernah berkata proses tidak akan mengkhianati hasil. Begitu. Jadi teman-teman tetap semangat, selesaikan, dan jangan dan jangan cepat berpuas hati. Karena kalau berpuas hati, akan berhenti di situ. Tidak ada kelanjutannya. Begitu kira-kira mas. Terima kasih. Terima kasih mas. Ivan, Mbak, Nyas, Bu, Uyunan, entas kehadirannya di program Ruang Tamu. Jadi sedikit saya ingin bercerita. Program Ruang Tamu ini memang sudah berjalan beberapa bulan. Diawali proses waktu itu di acara festival Melayakan Ruka di Kercik Nesia yang lama sebelum pindah. Kemudian hari ini berlanjut dan insya Allah tiap agenda akan ada proses seperti ini baik yang langsung ataupun yang tidak langsung maksudnya on air dan off air. jadi terus support teman-teman yang sudah berkarya baik lewat jalur seni, lewat jalur penulisan, lewat jalur sastra, lewat jalur film dan ini menjadi bagian yang harus kita apresiasi. Apapun bentuknya, ini adalah bagian dari menghadirkan Pak Lenon menjadi bagian dari hidup kita. Sekian yang bisa saya sampaikan terhadap diskusi kali ini ada hal yang paling tidak garis merah ya apa garis garis merah yang kemudian bisa kita simpulkan. Jadi lewat teater kita bisa mendapatkan pendidikan karakter, lewat teater kita bisa menguji mental kita, lewat teater kita bisa bekerja sama menjadi bagian dari proses dan tadi berkali-kali bahwasannya memang proseslah yang akan membuktikan mana yang benar dan mana yang salah mana yang baik dan mana yang buruk. Sekian dari saya, saya mewakili teman-teman panitia tribut Lenon Makali mohon maaf apabila ada tutur kata baik yang saya sampaikan atau yang disampaikan teman-teman saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya persilahkan teman-teman onomastika untuk mempersiapkan diri sebagai penutup acara talk show pada sore hari ini. Penutupan untuk acara sore hari ini nanti dilanjutkan maghrib ya. Satu puisi dari Bapak Lenon jam tenang yang sudah tahu lagunya boleh ikut bareng menyanyi atau mau menyimak adik wanting � be be c be 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 Sampai lapatas Sampai lapatas Ketinggian Penanda yang lumrah Seber empat hari Jatah darinya Cukupkan mana Kehadiran Yang serupa Kelahiran Ini Tak Pernah Penuh semua Dan tanah Hingga berulang Kau renangi Tak Pernah Penuh Semua Dan tanah Hingga berulang Kau renangi Serupa Serupa Sejak Cinta Bagi Bagi Pelauk Yang Yang Tabah Tak Pernah Penuh 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 Semua Dan tanah Hingga berulang Kau renangi Tak Tak Pernah Penuh Semua 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 Nantaran Hingga berulang Kau renangi Terima kasih Satu